Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang di webinar untuk penulisan ilmiah yang diselenggarakan oleh Marine Research Lab atau MIL-UNPAD. Sebenarnya materi ini diinisiasi dari mata kuliah seminar usulan riset yang sedang dilaksanakan oleh Angkatan Semester 6. Namun karena materi ini dirasa cukup baik dan menarik serta penting untuk didapatkan oleh seluruh orang selain yang mengambil mata kuliah, maka dibuat semacam webinar. Untuk mempersingkat waktu, nanti Pak Noir akan menyampaikan materinya kurang lebih selama 40 menit, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 20 menit. Jadi diharapkan selama satu jam materi kita bisa selesai atau acara kita bisa selesai. Baik, untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan untuk Pak Noir untuk menyampaikan materinya. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Ibnu tadi bahwa hari ini saya coba untuk bagaimana sih sebenarnya mendesain sebuah jurnal dari sebuah laporan, terutama laporan skripsinya mahasiswa seperti kalian gitu. Jadi ada perbedaan? Ada, banyak sekali gitu. Jadi, dan ini memang sebenarnya saya buat untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang selama ini tidak diajari di kelas mungkin. Jadi sangat bagus sekali untuk hari ini gitu. Nah, kemudian jadi outline yang mungkin kita akan buatkan hari ini adalah kenapa harus mempublikasikannya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mendapatkan idenya, walaupun sebagian daripada mahasiswa saya mungkin sudah tahu ini. Kemudian karakteristik daripada laporan skripsi. Kemudian bagaimana sebuah jurnal gitu. Karena untuk mahasiswa S1, S2, S3 itu kan harus membuatkan laporan skripsi dan juga membuatkan laporan publikasi jurnal, walaupun jurnalnya masih dalam taraf nasional. Kemudian mungkin lampiran, kalau nanti ada waktu, masih ada waktu, saya mungkin akan coba membahas sedikit bagaimana sebenarnya yang bagus untuk sebuah jurnal. kemudian bagaimana tabelnya. Ini di peta-peta atau tabel atau gambar-gambar yang dihasilkan deskripsi sepertinya kurang sesuai dengan requirement yang diminta oleh sebuah jurnal. Itulah makanya kemungkinan besar akan selalu di-reject atau ditolak. Kemudian kenapa kita harus mempublikasikan? Jadi pertama publikasi itu sebenarnya bukan hanya untuk mengejar supaya skripsi selesai gitu. Tapi kita menemukan sesuatu yang belum ditemukan oleh orang lain sebelumnya. Artinya finding gaps. Jadi kalau kita lihat gambar yang backgroundnya itu adalah kita harus menutup celah-celah yang selama ini penelitian orang belum ada. Di situ seninya. Jadi kalau seni untuk penelitian begitu gitu. Yang kemudian yang kedua adalah kita harus berkontribusi juga dalam scientific expert gitu. Artinya kita sebagai mahasiswa, kita bagian daripada akademisi, kita harus berkontribusi bahwa penelitian saya untuk kebijakan ini, ini loh gitu. Kemudian penelitian saya itu berguna untuk di bidang ini. Penelitian saya menutup celah di bidang ini. Kemudian kita memberikan dukungan kepada pemerintah. Jadi kebijakan-kebijakan yang di pemerintah saat ini itu berasal dari research seharusnya. Kalau kita lihat di negara-negara maju mereka menggunakan research untuk mengelola kebijakan. Kemudian yang terakhir mungkin untuk meningkatkan karirnya. Jadi kalau bicara penelitian, bicara bagaimana kita meneliti sendiri, berpikir sendiri, bagaimana mengolah data secara pikiran gitu. Jadi kita akan, salah satu karirnya mungkin akan berasal dari penelitian yang kita lakukan. Kemudian, ini adalah salah satu contoh, apa namanya, paper yang dimuat di African Journal of Agricultural Research. Jadi kalau kita lihat di situ memang, jadi ada banyak jurnal yang abal-abal gitu, ada banyak jurnal yang bagus banget, ada juga jurnal yang sangat tidak masuk akal. Artinya sehari di summit langsung jadi. Kalau kita lihat namanya adalah Nonoli, Agnes Monika, dan Inuda Rastista. Dan ini menjadi, waktu itu kalau kalian masih ingat, setahun atau dua tahun yang lalu ini menjadi berita besar di media. Di media nasional bahwa ada nama Agnes Monika dan Inuda Rastista yang meneliti tentang mati Indonesia PD. Dan memang, untuk melihat bahwa suatu jurnal itu berhubung potasi, ya orang mencoba-coba, jadi test the water gitu. Artinya, ini jurnal ini benar nggak sih gitu. Jadi mereka mencoba melakukan, apa namanya, prank gitu ke jurnalnya, dengan membuat nama Agnes Monika dan Inul tanpa dibaca oleh si editor jurnalnya, bahwa siapa Agnes Monika, siapa Agnes Monika, bidang dia apa, tiba-tiba bicara tentang temporal seperti imaginary gitu. Nah ini sebagai pengantar saja. Kemudian bagaimana kita mendapatkan ide ya? Ide untuk sebuah penelitian. Jadi pertama sih, intinya adalah banyak baca gitu. Jadi kalau kita lihat apa yang kita lakukan selama ini adalah, satu jurnal bisa membawa kita ke seribu satu paper lainnya gitu. Bagaimana caranya? Kalau kita lihat gambar yang di atas itu adalah, background itu adalah, kita baca sebuah jurnal, saya, oh ini, namanya adalah Bookingham et al. Dia membuatkan di backgroundnya adalah, ini tentang edis, sepertinya. Nah, kalau kita tidak mengerti tentang apa yang dimasuk dengan primary productivity, atau stratification, atau turbulence, atau bagaimana prosesnya si submissive scale itu, kita harus baca di Bakaleti et al. 2007 yang ada di referensisnya gitu. Jadi, satu paper yang paling bagus kita anggap, itulah akan membawa kita ke paper-paper lainnya gitu. Jadi, ketika kita baca itu, kita kurang mengerti, kita masuk ke paper dia yang di referensisnya. Jadi ini adalah satu paper. Jadi dia buatkan backgroundnya, dia buatkan juga daftar pustakanya. Nah, di daftar pustaka lengkap juga. Jadi kalau kita lihat Bakaleti itu, bicara tentang mixed layer, instabilities, and restratification yang diterbitkan pada tahun 2007 gitu. Jadi, begitulah salah satu cara bagaimana kita untuk mendapatkan ide. Membaca satu paper untuk mendapatkan sebagai tembatan untuk ke paper-paper lainnya. Kemudian yang kedua, mind map atau map your mind gitu. Jadi, gunakanlah tools yang ada, gunakan tools tentang mind map yang ada banyak di internet. Jadi, salah satu contohnya, ketika saya ingin melakukan penelitian tentang marine ecosystem connectivity. Jadi, bagaimana melihat konektivitas ekosistem itu di suatu wilayah, baik terumbu karang, mangrove, atau coral reef. Lalu saya pikirkan, ketika saya berbicara coral reef, ada, kalau kelihatan kursor saya, kenapa saya berbicara tentang coral reef ini? Ini salah contoh ya. Jadi, ada tiga nih. Sebenarnya, kalau berbicara ekosistem connectivity, ada seagrass, mangrove, dan coral reef. Cuma, satu saja yang saya contohkan, ketika saya pilih coral reef, kenapa? Nah, kenapa? Karena mungkin, kenapa saya berbicara coral reef? Karena mungkin undang-undangnya mengatakan begitu. Atau mungkin karena climate change, atau mungkin karena degradasi terumbukaran oleh aktivitas manusia. Lalu, ketika saya lebih fokus pada climate change, apa parameternya? Si surface temperature. Lalu, apa dengan surface temperature? Anomalinya. Lalu, kenapa dengan anomali? Dan ternyata, ini salah tulis, zoosantelanya adalah meledak, atau dia mati. Lalu, ketika bicara coral reef lagi, setelah kita dapatkan yang bagaimana intinya daripada suatu lingkaran ini, kita masuk kepada lokasinya. Di mana lokasinya? Di Indonesia. Kalau di Indonesia, di coral reef triangle. Atau kita pilih West Java secara umum. Atau kalau West Java, kita bisa pilih Biawa, kita bisa pilih pengadaran, atau bisa pilih di mana saja. Lalu intinya kenapa pengadaran? Karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Dari mana karena ini, karena ini tadi? Kita dapatkan dari yang sebelum tadi. Banyak baca tadi. Itulah bagaimanapun. Kemudian juga, kalau kita bicara metode. Metode apa yang akan kita pakai? Kalau bagusnya untuk si, dalam COVID sekarang ini, ya mungkin literatur review. Review, tapi kalau kita ada waktu untuk lapangan, kita bisa in situ. Atau kita model, atau kita pakai reanalisis yang sudah dilakukan oleh orang lain. Tinggal menganalisis doang. Nah, tapi dari banyak ini, mana yang belum dilakukan oleh orang lain? Bisa juga kita gabungkan antara dua ini, atau dua ini. Atau dengan survei langsung. Lalu berbicara kualitas kan banyak spesies. Spesies apa yang kita pilih? Spesies ini, spesies ini. Jadi, coba dituliskan apa yang sudah kita pikirkan. Jangan hanya dipikirkan doang, sehingga nanti dia akan rumit nanti akhirnya. Jadi, banyak sekali yang bisa kita gunakan kalau membuat ini. Ini namanya saya lupa, tapi banyak sekali yang gratisan untuk membuatkan mind map. Yang banyak di internet. Jadi, bagaimana cara menemukan sesuatu hingga menemukan kesimpulan. Kemudian, inilah seninya yang saya bilang tadi, bahwa ketika ingin penelitian, terlepas dari kalian mahasiswa atau peneliti, bahwa kita harus mempunyai ide yang bagus. Ide yang bagus itu didapatkan dari yang tadi. Kita harus banyak baca dan sebagainya. Dan kalau bisa, menyelesaikan masalah. Dan kalau bisa lagi, mungkin out of the box. Artinya seperti pandemi COVID sekarang ini, diarahkan kemanapun. Jadi, tidak hanya melulu, hanya untuk melihat bagaimana kesimpulan-kesimpulan yang sudah dahulu. Baru yang paling kedua, yang penting bagi saya, memang datanya harus benar dulu. Ketika data yang benar, pasti hasilnya bagus. Ini juga untuk menghindari bias-bias hasil penelitian nantinya. Nah, kemudian informasinya harus yang terbaik. Jangan opini. Karena opini itu untuk majalah. Tapi kalau untuk research, itu tidak bisa opini. Tapi dia mengacu kepada jurnal-jurnal yang sebelumnya. Jadi, misalkan kondisi laut pada saat ini, gelomboknya sangat tinggi sekali. Nah, kenapa? Itu mungkin. Jadi, kata-kata mungkin itu dihindari. Mungkin karena angin dari negara datang, atau mungkin dari sana datang. Tapi harus disitasi orang lain, yang punya penelitian yang sama, sehingga itu bisa mendukung penelitian kita. Kedua, objektif. Research itu bukan kebijakan. Tapi dia mendukung kebijakan. Jadi, jangan dibayangkan bahwa research itu adalah kebijakan. Walaupun ada penelitian tentang kebijakan, tapi research itu harus objektif. Dia melihat yang benar dan yang salah, dan kita harus netral di tempat yang tengah-tengahnya. baru yang kelima adalah no conflict of interest. Tidak ada conflict of interest. Jadi, saya tuliskan di situ adalah Harvard Sugar Case. Jadi, pada tahun 1960-an, seorang peneliti di Harvard itu mengatakan bahwa gula itu merupakan salah satu apa namanya, yang menyebabkan penyakit jantung. Nah, ternyata di Inggris itu ada perusahaan gula yang yang ingin membuat gula itu supaya laku. Dia membayar lagi peneliti temannya dalam satu kampus Harvard itu supaya meneliti tentang gula juga. Dan pada akhirnya, kesimpulan yang dia bawa, bukanlah gula yang menjadi penyebab utama penyakit jantung, tetapi adalah lemak. Nah, itu menjadi besar ternyata pada akhirnya ketahuan bahwa dia dibayar oleh suatu perusahaan supaya supaya bukan gula yang menjadi penyebab utama penyakit jantung. Yang terakhir adalah kolaborasi. Jadi, kita harus kolaborasi. Bagaimana cara kolaborasi? Dengan banyak cara. Kita bisa email atau kita baca sebuah paper, nama dia ada di situ, email dia ada di situ, kita email dia, apakah tertarik gitu. Misalkan kita tertarik dengan ekosistem terumbu karang, maka kita lihat papernya orang tentang terumbu karang, dia pernah meneliti juga di tempat yang sama, kita undang dia secara email gitu. Ditolak biasa gitu, tapi kalau kita hanya butuh satu dua orang mungkin, jadi kita hanya bisa email sampai 30 orang yang mau gitu. Jadi, akan lebih enak kita berkolaborasi secara global sehingga hasilnya lebih terdampak. Itulah seninya. kemudian, kalau cara yang lain, mungkin kita harus banyak bertanya. Lalu kemudian kita melakukan penelitian pendahuluan dulu, kecil-kecilan gitu. lalu kita buatkan hipotesisnya gitu. Misalkan, seperti yang sering saya bilang gitu, ke mahasiswa gitu, jarak dari cek dam ke jarak dari pang dam gitu, ke mana, ke FPIK, misalkan 15 menit, jalan kaki. Kalau naik sepeda berapa lama, lalu pada naik mobil berapa lama, naik motor berapa lama. Muncullah kesimpulannya. kesimpulannya. Lalu kita bentuk hipotesisnya gitu. Artinya, kalau supaya jangan telat sampai kampus, berangkat jam 7 lewat 45, kita harus naik mobil, atau naik motor, atau naik segala macam. Kemudian kita tes, lalu kemudian kita analisa, kemudian kita komunikasikan dengan pembimbing, atau dengan teman, atau dengan ko-autor kita. Kalau mereka setuju dengan visi dan misi kita, baru kita mulai untuk menuliskan sebuah paper gitu. Kemudian, bedanya antara laporan skripsi dengan artikel jurnal, pertama, laporan kita itu mungkin ya 30 sampai 200, walaupun saya tidak pernah menemukan di 30, yang paling pernah yang saya baca adalah sampai di 50. Yang paling panjang mungkin di 185 yang saya pernah. Nah, kalau artikel jurnal, dia adalah 5 sampai 20, walaupun pernah juga artikel jurnal itu di tahun 1900, di awal 1900-an, dia hanya satu halaman. Hanya membuatkan rumus matematika doang. Nah, tapi yang biasanya 20 adalah review artikel. Nanti kita bahas di kesempatan lain kalau perbedaan antara artikel, tapi yang saya maksud di sini adalah artikel research journal. Yang research memang dia di lab, di lapangan, dan segala macam. Jadi, ada perbedaan. Tapi biasanya kalau saya menulis jurnal, tidak kurang dari 8 halaman, tidak lebih daripada 13 halaman, kalau saya. Jadi, tergantung juga pada berapa biayanya, karena beberapa jurnal itu mengatakan bahwa lebih dari 12 halaman harus bayar tambahan segini. Kemudian, kalau informasi yang di laporan itu memang detail. Tapi kalau di artikel jurnal, dia detail, tapi di daftar pustaka. Jadi, agak sedikit berbeda detailnya. Kalau di report itu detailnya di isinya, tapi di artikel jurnal lebih detail dia di daftar pustaka. Seperti yang saya bilang tadi, ketika ingin mengerti sesuatu, dia tidak menerangkan. Jadi, kalau kita bicara tentang teori apa ya, teori tentang arus gitu, kalau mungkin di report, mungkin kita, di laporan, mungkin kita akan bicara arus itu adalah ini, segala macam, segala macam. Tapi kalau di artikel jurnal, tidak ada lagi pengertian-pengertian yang kita tuliskan. Nah, bagaimana untuk mengetahui pengertian daripada arus, baca lagi citasinya dia gitu. Citasinya dia itu mungkin ada satu mungkin yang memang menerangkan tentang arus. Jadi, tidak butuh diisi. Kecuali memang hal yang baru ya, seperti COVID itu apa gitu. Jadi, COVID itu harus terangkan dulu, karena memang itu hal baru. Nah, itulah kenapa memang dari poin nomor satu itu bagaimana kita mengubahnya menjadi 10 halaman gitu, dari 100 halaman gitu, jadi ada 90 halaman yang kita kurangkan, karena memang lebih detail di artikel jurnal. Kelihatan juga nanti bahwa informasi di artikel jurnal itu akan, di referensinya mungkin sampai 20, mungkin jadi berbeda setengah mungkin antara report dengan artikel jurnal. Jadi, kalau di jurnal itu mungkin 20 referensi, kalau di report mungkin hanya 10 gitu. Nah, kalau di jurnal, di laporan juga mungkin daftar pustakanya mungkin bisa dari buku, koran-koran, baru artikel jurnal dan sebagainya. Atau laporan-oran juga bisa. Di artikel jurnal itu harus 80%, 90% bahkan harus dari peer review gitu, jadi yang direview oleh ahlinya gitu. Jadi, harus dari jurnal. Kemudian, bagaimana merubahnya? Kita harus perlu ingat salah satu gitu, jadi kalau yang di kanan ini adalah pernyataan mengenai skripsi dan sumber informasi. inilah yang kalian buat nantinya di laporan skripsi di halaman pengesahan. Jadi, ini bukan asal-asalan. Jadi, ketika kalian membuat ini, artinya apa? Artinya semua data, peta, grafik, tabel, itu adalah milik universitas, bukan milik kalian. Kemudian, kita hanya memverifikasi analisis dan kebenaran daripada suatu data itu. Yang terakhir adalah bahwa ketika kita mengkonversinya lagi ke jurnal, kita tidak boleh meng-copy paste langsung dari sebuah skripsi ke si jurnal itu. Nah, inilah maknanya pernyataan mengenai skripsi dan sumber informasi. Artinya, ingat bahwa itu seperti begini kasusnya, analoginya, bahwa kita memberikan hadiah untuk orang lain dikala dia ulang tahun. Kita belikan handphone ke dia. Nah, handphone itu milik, handphone itu kita yang belikan, kita yang memilihkan, lalu kita belikan kepada dia, seseorang itu. Lalu, suatu saat kita berkunjung ke rumahnya, handphone kita mati. Lalu, kita pinjam handphone dia untuk menelpon seseorang. Padahal itu handphone yang kita beli dulu. Artinya, ketika kita ingin memakai handphonenya dia, kita harus izin ke dia dulu. Bisa nggak saya pinjam handphone-mu? Nah, inilah maknanya bahwa data, peta, grafik yang kita buat sendiri pun itu menjadi milik UNPAD ketika kita sudah publish laporannya. artinya, kalau kita mau memakai peta yang kita buat itu, kita harus izin ke UNPAD-nya sendiri. Nah, itulah intinya. Contohnya ini. Jadi, kalau kita lihat gambar yang di sebelah kanan itu, detekting change in the necessities, itu ada penulisnya salah satu, Jwi Yoga Nugroho. Dia penulisnya salah satu. Nah, gambar yang di sebelah kiri adalah tulisan dia sebelumnya. Di paper yang lain lagi, yang sebelumnya. jadi dia mencitasi dirinya sendiri. Artinya, apa yang dia lakukan? Kita lihat gambar garis yang berwarna merah yang di bawah. Figure from Nugroho et al. tahun 2007. Paper yang di kanan itu adalah tahun 2019, kalau saya tidak salah, atau 2020. Lalu, dia bilang, permission obtained from Elsevier. Artinya, dia menerbitkan di Elsevier, dan itu gambar yang dia buat, itu milik Elsevier. Nah, akhirnya apa? Dia harus permisi dulu ke Elsevier menggunakan gambar yang dia buat sendiri. Nah, makanya, dalam banyak kasus yang saya lihat, bagaimana seseorang membuatkan, mengkonversi gambar. Jadi, kebanyakan mahasiswa yang saya lihat adalah mengkonversi gambar itu yang ada deskripsinya, di copy paste langsung ke jurnalnya. Padahal itu sebenarnya tidak bisa. Ataupun, kalau pun bisa, itu harus permisi dulu ke empatnya, dengan surat. Atau mungkin dengan email lah dengan si empatnya. Nah, lalu bagaimana caranya kalau kita malas untuk ke mereka, untuk membuatkan suratnya? Kita harus ubah gambarnya. Jadi, misalnya, tapi dengan tidak mengurangi substansi ya, mungkin warnanya kita rubah, mungkin fontnya kita rubah, atau mungkin Excel-nya. Jadi, mungkin kalau kita lihat gambarnya, karena ada control, explicit, parametrician, WOA 2.0.1.3, density-nya itu di dalam kotaknya, mungkin kita ganti jadi di bawah gitu. Atau mungkin fontnya kita tukar, atau warna-warna yang kita tukar, yang penting itu berbeda dengan yang aslinya. Karena ketika kita membuatkan, mensubmit ke sebuah jurnal, mereka juga membuat HKI atas nama mereka sendiri gitu. Jadi, sudah ada perjanjian secara tertulis sebelum kita mensubmit jurnal. Kemudian, kalau kita lihat strukturnya, jurnal itu, bandingkan dengan skripsi ya, yang kalian sudah mau buat atau tidak. Kalau edit kita, nama dan afiliasi kita, mungkin kalau di, nama kita, cepat, di beli apa gitu. Kemudian, pustaka kita punya dalam bahasa jurnal Inggris, kemudian interdaksin atau pendahuluan, baru yang setelah itu, harusnya ada tinjuan pustaka. Nah, di jurnal itu, karena dia hanya 10 halaman, interdaksin itu digabungkan dengan state of the art review. Artinya, pendahuluan dengan pustaka yang ada di laporan itu digabung menjadi satu gitu. Kalau saya lihat anak bimbingan saya, biasanya menuliskan pendahuluan hampir 5 halaman, lalu tinjuan pustaka yang mungkin 20 halaman. Kemudian, dari 25 halaman itu, dibuatlah menjadi satu halaman doang gitu. Atau paling banyak satu setengah halaman ya. Itu pun halaman. Jadi, paling maksimal satu halaman. Jadi, mengatpat sekali jika dibandingkan dengan laporan. kemudian, jadi ini penting banget. Jadi, ada yang menggunakan result hanya hasil-hasil saja, atau ada yang menggunakan result and discussion. Jadi, kalau dia menggunakan result and discussion, dia formatnya, berarti tidak ada lagi kesimpulan. Karena di discussion itu merupakan kesimpulan. Tapi, kalau dia tidak menggunakan discussion, dia pasti menggunakan, dia kebanyakan menggunakan conclusion. Jadi, agak ada sedikit perbedaan di antara beberapa jurnal. Tapi, sebenarnya intinya sama. Discussion itu hampir sama dengan conclusion. Jadi, ketika ada discussion, tidak ada conclusion. Nah, kemudian yang seterusnya itu adalah ucapan terima kasih. Nah, kalau di laporan kita ucapan terima kasihnya di awal, ini ucapan terima kasihnya mungkin hanya dua atau tiga baris saja. Termasuk juga nantinya kepada orang-orang yang membiayai penelitian kita. Misalkan, kalian kalau ikut proyek dosen, gitu. Jadi, terima kasih kepada si proyeknya. Kemudian, referensi sama. Dan terakhir, mungkin ini paling saya tidak pernah pakai ini. kita bahas juga kelampiran. Kelampirannya saya bahas berikutnya. Saya tidak pernah menggunakan suplementar untuk mensubmit sebuah jurnal. Nah, biasanya istilahnya namanya Imrat kalau yang di kanan. Introduction, Method, Resource, and Discussion. Itu biasanya. Jadi, bahasa kerennya namanya Imrat. Kemudian, kalau komposisinya sih ini. Jadi, kalau komposisinya dalam sebuah jurnal itu dia pasti ada volumenya. Volume itu mengatakan ini volumenya keberapa. Itu berbeda setiap jurnal. Tidak usah dipikirkan. Kemudian, ada isunya. Kemudian, ada halamannya. Kemudian, nama jurnalnya ada. Kemudian, ini yang sebelah kanan adalah type of article. Nah, ini yang saya bilang tadi. Apakah ini original article? Apakah memang kita melakukan penelitian ini sendiri atau mungkin kita hanya dari literatur? Kemudian, ini judulnya, ini name and evolution-nya apa gitu. Dan ini review prosesnya. Jurnal yang bagus itu biasanya memang agak lama. Tiga bulan baru review, empat bulan baru review. Jurnal yang abal-abal biasanya mungkin hanya seminggu jadi dan bayar. Itu yang biasanya. Tapi ini hanya pengantar saja bahwa suatu jurnal itu harus melengkapi ini. Jadi, sama saja dengan laporan, kita punya judul, kita punya nama, kita punya dari mana kita berasal, kita punya tanggal pengesahan dan segala macam. Lalu, kita punya ini publisernya, kalau dia dari sana, kita nama publisernya ini adalah unpad gitu. Baru kita tidak punya volume, tapi kita punya halaman dan kita punya tahun. Jadi, agak-agak ada sedikit perbedaan, tapi konsepnya sama gitu. Kemudian, kita berbicara tiap bagian struktur sebuah jurnal gitu. Jadi, artinya kita berbicara satu tadi ya. Jadi, kalau kita sudah bicara ini, jadi kita akan membahas satu persatu yang bagian ini, bagian dari title sampai ini. kita bahas satu-satu supaya lebih jelas gitu. Jadi, ini adalah judul-judul yang saya lihat yang di internet itu sangat lucu atau mungkin sangat tidak bagus gitu. Terutama, kalau nomor dua kita lihat gitu. Study of mangrove and city in Biawak Island. Nah, semua penelitian itu adalah studi gitu. Jadi, tidak perlu sebenarnya kita menuliskan studi di situ atau analisis gitu. Jadi, kalau dalam laporan itu, dalam jurnal, kita tuliskan studi of ini gitu, itu sebenarnya kan baik penelitian kan sudah studi. Jadi, sebenarnya kita membuang kata-kata di situ. Jadi, kalau tidak studi, apa lagi gitu. Nah, kemudian kalau judul itu sebenarnya tidak harus mengikuti SPOK. Jadi, tidak harus mengikuti SPOK. Jadi, sama kayak berita-berita di media TV atau koran gitu yang judulnya itu acakadul gitu. Apapun judulnya bisa gitu. Dan tidak harus mengikuti bahasa Inggris yang baku. Itu judul. Jadi, tidak ada ketentuan yang baku tentang SPOK-nya. Tapi ingat bahwa kata-kata studi harus, kalau bisa sih, dihilangkan. Karena studi sudah menggambarkan penelitian sendiri gitu. kemudian, 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 ini, sebuah jurnal itu, nah, ini yang kita bicara kedua sekarang nama. Nama pertama itu adalah nama orang yang memang dia punya ide. Lalu, idenya apa, segala macam, dia mengkonsepkan dan segala macam, oke gitu. Kemudian, biasanya nama terakhir, biasanya nama profesornya atau nama dosennya, walaupun memang tidak terbiasa di Indonesia. Di Indonesia, misalnya kan, misalkan nama kita yang pertama, nama mahasiswa yang pertama, nama keduanya dosen. Tapi kalau di luar negeri, memang, nama yang terakhir ini adalah nama dosennya. Artinya, ketika mahasiswanya lulus, orang tahu bahwa nama terakhir ini adalah si profesornya gitu. Dan kalau ada pertanyaan tentang itu, dia harus, dia harus, apa namanya, dia harus, dia harus menghubungi si Mikhail Swit ini gitu. Kemudian, perlu diingat, bahwa setiap orang itu punya, harus punya kontribusi ke paper itu. Jadi, misalkan kalau kita lihat nama ini gitu, Martin Stavrox itu, dia mengkonsepkan, meteorologi, writing, segala macam, lalu, si cross paper ini, dia punya tugas apa, ini punya tugas apa, ini punya tugas apa, ini punya tugas apa, jadi nggak boleh pinjam nama doang gitu. Nah, itu yang mungkin kalian bisa bahas nanti dengan dosen, dosen atau si penulisnya, kalau kalian membuat jurnal, bahwa si dosennya ini, walaupun dia memimpin skripsimu, tapi dia sebenarnya harus menuliskan sesuatu atau memberikan kontribusi sesuatu untuk papernya. Jadi, tidak boleh hanya untuk, ah, udah, perbaiki aja, langsung samit ya, itu tidak boleh gitu. Harusnya dia melihat semuanya, tidak ada tulis, lalu mengkonsepkan, ini kurang, sana kurang, tolong diganti ini, dan segala macam, supaya sebuah skripsi itu bagus. Jadi, jangan menuliskan orang-orang yang tidak punya kontribusi di situ gitu. kemudian, abstrak. Abstrak ini adalah seperti cover booknya, sebuah buku lah, cover book, cover book, sebuah buku. Bahasanya aneh ya, jadi seperti cover book lah gitu. Maksudnya dia, bagaimana kita menjual, bagaimana menjual penelitian kita adalah dengan menawarkan abstrak. Jadi, kalau kita lihat banyak abstrak yang membayar, banyak publikasi yang berbayar itu, mereka menjual si abstraknya. Jadi, isinya mereka tidak tampilkan, tapi hanya abstrak. Karena ketika abstrak muncul, itu seperti apa ya, bahasanya harus mudah dicerna, walaupun bukan orang ilmiah. Kemudian, jangan menggunakan abreviasi, misalkan, apa ya, rumus-rumus gitu di situ gitu. Kemudian, jangan menggunakan singkatan, FPIK gitu, orang nggak tahu FPIK itu apa gitu. Kemudian, jangan meng-copy pasti dari konten. dari isi tadi. Jadi, harus dibuat segerhana mungkin, disadur lagi dari yang awalnya, berbeda dengan isinya gitu. Jadi, bagaimana kita menjual sebuah jurnal, dimulai dengan abstraknya. Kalau orang tetap dengan abstrak, maka dia akan membaca isinya gitu. Nah, biasanya, abstrak itu tidak lebih daripada 250 halaman. Jadi, kalau saya biasanya satu kalimat itu untuk tujuan langsung, tidak pakai latar belakang, langsung tujuan gitu, yang berbeda dengan di latar belakangnya isi saya, baru satu sampai dua kalimat itu untuk metode, lalu dua sampai tiga kalimat itu untuk hasil dan diskusi. Jadi, mungkin bisa ditambah satu lagi dengan, kalau memang tidak pakai diskusi, mungkin kesimpulan gitu. Dan kesimpulan juga harus beda dengan yang sana. Jadi, abstrak itu dibuat terakhir kali memang, bukan di awal. Jadi, setelah semua dapat, kita bahasakan dengan sederhana, sehingga orang tahu gitu, sehingga bisa membaca lebih banyak lagi. Jadi, kita mirip-mirip salesman, kalau kita berbicara tentang abstrak. Kemudian, kita berbicara keywords. Ada keywords yang, jadi kalau abstrak itu pasti ada kata kunci. Nah, ingat kata kuncinya, gunakanlah 4 sampai 6 kata. Tapi, saya menyarankan dari beberapa literatur yang saya baca, dan saya juga menggunakan itu, jangan menggunakan kata-kata yang ada di judul gitu. Jadi, contohnya kalau judulnya toward, toward, comprehensive, and segala macam, ocean observation begini, lihat ini keywords-nya gitu. Jadi, hanya mungkin dia menggunakan satu saja gitu. Mungkin, yang dia gunakan, kalau saya tidak salah, ini adalah European Marine Research Infrastructure. Kemudian, kata-kata ini adalah kata-kata yang bukan ada di judul itu. Nah, yang saya lihat di mahasiswa, dia langsung copy-paste dari situ, langsung dibuatkan kata kuncinya itu. Nah, kenapa, kenapa tidak menggunakan kata-kata yang di judul, itu adalah strategi marketing ternyata. Karena ketika kita membuatkan kata kunci, kita mengetik sesuatu di Google, ketika mengetik ocean observation, mungkin muncul itu gitu. Tapi, ketika kita mengetik kata-kata yang lain-lain yang ada di isi kita, yang muncul juga dengan file yang sama. Jadi, untuk memperbanyak, apa namanya, tag ya, tag itu kalau di, di, tag atau kata kunci, atau ketika kita mencari satu artikel dengan kata kunci yang banyak itu, saran mereka adalah dengan menggunakan banyak kata-kata kunci yang diisi, tapi tidak di judul. itu yang, itu adalah strategi penjualan skripsinya. Supaya skripsi kita berdampak gitu bagi orang banyak. kemudian kita masuk kepada pendahuluan. Kalau kita lihat gambar di kiri, pasti kalian akan lebih, kita bisa menggambarkan ada seorang laki-laki dan perempuan duduk di bawah pohon, dan sepertinya laki-laki itu melamar si perempuan dengan warna wajunya pink, dan segala macam. Jadi, clear, simple. Nah, itulah, itulah, itulah suatu introduksi. Suatu yang sangat simple dibuat di pendahuluan. Simpel, tapi dia bisa dibaca oleh banyak orang gitu, yang menuruti, idenya apa sih seperti ini gitu. Nah, yang di kanan adalah strukturnya. Kalau kita lihat ada induksi-deduksi yang di bahasa Indonesia, saya biasanya memang dari yang global dulu baru saya masuk ke yang utama saya. Yang utama saya adalah misalkan ketika saya bicara tentang terumbu karang di Pulau Biawak gitu, saya bicara dulu terumbu karang yang di Indonesia bagaimana, lalu tantangannya bagaimana, lalu ternyata ada di Biawak itu, ternyata ini baru saya fokus di Pulau Biawak. Jadi, tidak langsung dari Biawak di atas, lalu ke bawah Indonesia. Jadi, saya fokus dulu dari yang global dulu, lalu yang ke bawahnya adalah Pulau Biawak. Jadi, supaya dia mengerucut. Kemudian, ini introduction-nya. Jadi, lihat terbandingan latar belakang yang kalian buat gitu, sebuah makalah yang kalian keren akan ditugas, atau mungkin skripsi mu, dan segala macam dibandingkan dengan ini. Ini adalah sembilan paper yang dia baca, dia ambil, bukan cuma dia baca ya, dia ambil kesimpulan dari paper itu, dia masukkan dalam hanya tiga kalimat gitu. Makanya banyak orang-orang yang S3, S2 nangis gitu. Biasanya mereka menangis karena hanya untuk mengambil kesimpulan dari dua paper atau tiga paper, dia harus membuatkan satu kalimat dari tiga paper gitu. Nah, ini tiga kalimat sembilan paper yang dia baca. Nah, bandingkan dengan kita lah di UNPAD gitu. Apakah memang kita seperti itu membuatkan skripsi? Saya kira tidak. Belum sampai seperti itu. Paling nggak mungkin, paling saya pernah lihat mungkin satu paragraf mungkin bisa isinya tiga lah mungkin, atau empat atau empat. Tapi tidak pernah saya lihat sampai sembilan paper gitu. Nah, ini mungkin contohnya mungkin intinya di sini adalah, mungkin nomor satu, nomor dua itu dia baca dua paper itu, lalu dia ambil kesimpulan gitu. Ternyata dari pendapat si Anu dengan si Anu ini adalah sama. Makanya dia menyimpulkan bahwa plastik itu, sebagai pengantarnya adalah dia bilang bahwa plastik are the ubiquitous and persistent form of marine pollution. Bahwa plastik adalah salah satu yang menyebabkan adalah marine pollution. Nah, beginilah struktur jurnal. Jadi memang harus banyak sekali. Dan yang paling banyak untuk daftar pustaka yang dipakai adalah di introduction sebuah jurnal. Karena yang saya bilang tadi, menggabungkan antara latar belakang atau pendahuluan dan tinjuan pustaka dalam suatu skripsi, yang isinya mungkin dulu ke satu halaman. Jadi ada 19 halaman yang dikurangi dan dipadatkan gitu. Jadi harus digabung-gabungkan semuanya. Kemudian metode. Jadi ingat bahwa metode ini adalah sebuah jembatan dari pendahuluan ke hasil. Jadi jangan sampai salah bahwa metode tersendiri tuh. Nanti diganti lagi tidak bisa gitu. Jadi harus dia sebagai jembatan antara pendahuluan dengan isinya gitu. Nah, yang paling penting mungkin sama dengan laporan, mungkin settingnya gimana, desainnya gimana, data collection prosedurnya gimana. Nah, yang paling penting adalah data correction and validation. Datanya memang dikoreksi atau hanya langsung ambil dan divalidasi. Saya pernah bicara dengan profesor di Jerman gitu, bahwa kalau dia, kalau sebuah artikel yang dituliskan oleh seorang mahasiswa atau pendeliti gitu, tidak ada kata-kata bagaimana mengkoreksi data itu atau bagaimana data itu divalidasi, dia langsung buang gitu. Artinya dia langsung reject. Tanpa melihat apakah itunya bagus atau enggak gitu. Jadi ingat bahwa setiap jurnal yang bagus itu, dia pasti harus punya data. Data yang dikoreksi. Walaupun itu dari in situ, dari satelit, dari model, dan segala macam, harus dikoreksi datanya. Nah, itu yang saya bilang tadi, truth of data. Nah, disitulah kata-kata manipulasi data itu muncul. Dalam hal kita, manipulasi data itu lah benar. Mungkin benar gitu, karena datanya kita buang, karena mungkin dia anomali, atau mungkin dia karena sesuatu hal, karena datanya rusak, atau karena alatnya rusak kita enggak tahu gitu kan ya. Jadi, mungkin ada spike di situ. Misalkan data suhunya tiba-tiba dalam hari ini 30 derajat, padahal biasanya cuma 26. Data itu mau dibuang kah? Atau mau dipakai kah? Atau memang dia, memang hari ini memang hujan lebat di satu daerah itu. Jadi, itu memang harus dipertimbangkan. Gitu ya. Jadi, untuk metode begitu. Kemudian untuk data analisis juga harus ada nih. Jadi, ini seperti yang saya bilang tadi, dipadatkan dia. Jadi, lihat lagi di poin nomor 27, ini beda, beda apa namanya, beda cara penulisan preferensis. Jadi, kita pakai nomor. Kalau enggak salah ini, kalau enggak salah ini, fun cover, fun cover bibliografi. Jadi, dia tulis di situ, untuk menganalisis jonal dan meridional komponen di Natuna itu, dia gunakan metode power spectral density, PSD. Dan, cross power spectral density, analisis. Apakah dia terangkan di situ, apa itu PSD dan CPSD? Tidak. Lalu, bagaimana saya mengatakan bagaimana prosesnya? Dia lihat ke 27. Jadi, saya sebagai pembaca akan membaca lagi si Torrance itu tahun 1998 tentang a practical guide to wavelength analysis. Jadi, tidak harus. Jadi, kalau saya lihat kebanyakan mahasiswa, semua rumus digambarkan di situ, sudah disitasi, sudah dia citasi di situ, sudah dia citasi metode itu, dia buat lagi rumusnya di situ lagi, sehingga sangat panjang sekali. saya lihat begitu waktu. Untuk jurnal ya. Nah, kecuali, rumus itu memang dimodifikasi oleh si penulisnya. Jadi, mungkin bisa dituliskan bahwa penelitian ini akan menggunakan power spectral density yang dimodifikasi. Nah, apa yang dimodifikasi? Ditampilkan rumusnya. Jadi, mungkin dia merahin satu bagiannya, tambahnya, atau kurangnya, atau segala macam gitu, sehingga itu muncul. Karena yang dimodifikasi itu tidak pernah muncul di jurnal sebelumnya. Jadi, itulah untuk bagian sebuah jurnal. Kemudian, result and discussion. Ini saya bilang tadi, bahwa ketika ada, ketika si jurnalnya minta template-nya adalah result and discussion, tidak harus ada conclusion. Tapi ketika ada conclusion, tidak ada discussion. Jadi, result itu biasanya hanya berisi tentang ada gambar, ada tabel, diterangkan. Tidak perlu ada analisis di situ. Lalu, ketika bagian discussion, dia, disitulah fungsinya untuk menganalisis yang di atas tadi. bagaimana diinterpretasikannya, baru kelemahan-kelemahannya apa. Nah, terkait dengan kelemahan, biasanya, kalau sebuah jurnal itu berbicara tentang kelemahan jurnal ini, biasanya kan kalau kita kan malu ya, menerangkan tentang kelemahan sebuah penelitian kita. Nah, di jurnal itu harus dituliskan. Nah, kalau saya biasanya menuliskan di pendahuluan. kelemahan dari paper yang saya buat ini, bahwa metode yang digunakan, misalkan dengan menggunakan model, model saja. Tidak menggunakan model dan ini, tetapi, untuk mengatasinya, saya memvalidasi dengan data in situ. Nah, begitulah kira-kira dipenutupnya, dipenutup paragraf bagian pendahuluan. Ada pun kelemahan dari sini apa, tapi kelemahan itu kamu tutupi dengan cara apa. Nah, gitu inti dari sebuah pendahuluan untuk limitations. Atau juga mungkin bisa didiskusin. Jadi, ketika sudah ada hasilnya, ternyata hasil itu tidak seperti yang orang lain temukan atau yang kamu harapkan, sehingga kamu berbicara limitation. Misalnya, kalau kita berbicara upwelling, ada dua parameter yang kita gunakan dari tujuh parameter sebenarnya yang kita pakai. Ternyata hasilnya tidak memuaskan. Nah, kekurangan dari pendidikan ini ternyata masih ada parameter lainnya. Mungkin saja pengaruh nutrien atau pengaruh gelombang dan segala macam mempengaruhi itu. Itulah mungkin sebagai saran untuk penelitian berikutnya. Lalu, kemudian conclusion-nya kalau tidak ada diskusian seperti yang saya bilang tadi bahwa dia mensummarize atau menyimpulkan hasil-hasilnya dan mungkin untuk penelitian yang lebih lanjut di masa depan. Nah, biasanya memang yang tadi disinilah orang banyak membaca. Jadi, kelemahan sebuah penelitian itu di conclusion. Jadi, harus baca di conclusion juga. Jadi, tidak bisa hanya baca introduction dan segala macam. Karena future itu adalah untuk kita. Jadi, seperti sarannya laporan kita itulah saran buat di masa depan dan di masa depan orang mengambil sarannya sebagai bagian daripada penelitiannya. Si Anu mengatakan bahwa kelemahan dia di penelitian upwelling adalah tentang tidak adanya pengaruh. Mungkin dia mengatakan pengaruh nutrien. Lalu, saya masuk untuk mengisi kekosongan itu adalah meneliti tentang pengaruh nutrien terhadap upwelling. Jadi, dia bersambung dan mengisi kekosongan. Seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini dia bedanya. Jadi, mungkin ini hanya sekilas saja. Mungkin saya sudah jelaskan tadi. Jadi, kalau result itu dia menjelaskan tentang experimental data tapi tidak interpretasinya. Baru statistical analysis-nya juga mungkin bisa. Jadi, bagaimana minnya, mediannya, atau bagaimana distribusinya, dan segala macam. Lalu, ada datanya, gambar, tabel, dan kata-kata juga bisa. Nah, yang terakhir, mungkin hindari spekulasi atau asumsi. Baru diskusi itu, baru apa yang kamu jelaskan tentang itu, bagaimana interpretasimu, dan segala macam, dukung dengan literatur. Jadi, literatur itu bukan hanya di pendahuluan, tapi juga di diskusi bisa. Jadi, misalkan kalau kamu meneliti tentang suhunya di Biawak itu 28 deras Celsius, ternyata hasil kamu 29. Kenapa? Ternyata pada musim ini, pada bulan ini, pada tahun ini, terjadi anomali El Nino. Nah, dikatakan oleh si Anu. Dan ini disupport atau didukung oleh yang sebelumnya, oleh si Anu, yang mengatakan juga terjadi El Nino. Kemudian, ucapan terima kasih. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, ucapan terima kasih kalau di paper itu, di laporan itu, di awal, tapi kalau di sini, adalah di akhir, hanya satu sampai dua halaman. Gambar yang kiri itu adalah saya ber-email dengan Kenoa gitu, Kenoa untuk menanyakan software Genome, apakah bisa dipakai untuk Genome ini sebenarnya software yang saya kerjakan dengan Abi Manu gitu, untuk melihat Merin Debris. Ternyata Genome itu bilang bahwa oil spill dia gunakan. Lalu saya tanya, apakah bisa Genome ini digunakan untuk memprediksi Merin Debris, penjelarannya, karena sama-sama pasif di lautan dan dia mengambang di permukaan. Lalu dia jawab seperti itu. Nah, saya bisa mengucapkan terima kasih kepada dia. Lalu yang kedua, yang gambar sebelah yang kanan, yang ada poin nomor dua yang dibulat gitu, nah itu juga ucapan terima kasih itu bisa ke orang-orang yang penguji. Jadi, kalau misalkan kita papernya, kita submit ke suatu jurnal gitu, lalu di jurnal itu kan dia review jurnal kita itu. Lalu dia baca, dia kasih masukan. Nah, kita berterima kasih walaupun kita tidak tahu siapa itu. Itu kan blind reviewer. Nah, kita kasih ucapan terima kasih kepada dia. Tapi jangan kayak yang di bawah gitu. Itu adalah bad ucapan terima kasih. Jadi, the author wish to thank coffee, 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 dan segala macam. Itu adalah ucapan yang ucapan terima kasih yang tidak etis lah. Nah, kelemahan yang saya lihat juga di paper dan sampai sekarang sudah terpublikasi yang tidak diketahui banyak orang gitu yang saya lihat. Ketika, misalkan di, ini kasus kita ya, artinya ketika kita mengkonversi laporan menjadi sebuah jurnal itu, nama pertama adalah nama kalian, nama mahasiswanya, nama kedua mungkin dosennya tiga orang gitu, dan sebagainya. Nah, ternyata di ucapan terima kasih, disebutkan lagi, saya berterima kasih kepada nama A gitu. Yang A itu adalah sudah sebagai ko-autor. Nah, itu kan tidak bisa gitu harusnya. Ngapain dia ucapan terima kasih kepada penulis sendiri gitu. Jadi, kalau saya lihat teman-teman yang sudah lulus gitu, coba kalian cek nanti, senior-senior itu lah. Misalkan nama pertamanya si A gitu, nama keduanya Noir, nama ketiganya Ibnu, nama keempatnya mungkin siapa gitu. Nah, di ucapan terima kasih yang dibawa, dia ucapin lagi terima kasih kepada saya, kepada Ibnu gitu. Nah, harusnya kan tidak begitu. Karena kenapa dia, jadi istilahnya kamu berterima kasih kepada dirimu sendiri. Itu maksudnya tulisan begitu. Jadi, harusnya kepada orang-orang yang memberikan dukungan, kepada orang tua juga nggak apa-apa. Artinya, tapi karena dia hanya dibatasi hanya tiga baris saja atau dua kalimat saja, ya termasuk orang-orang yang paling penting lah gitu. Yang bisa dikasih. Tapi kalau dilaporan mau tiga halaman, sepuluh halaman, silahkan saja. Nah, itu yang sering saya lihat ke salahannya. Jadi, tidak usah memberikan nama, ucapan terima kasih kepada orang-orang yang sudah sebagai penulis. Lagi gitu. Jadi, mungkin karena etisnya orang Asia ya. begitu gitu. Kemudian, ini adalah salah satu contoh daftar pustaka dan harus lengkap. jadi, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun dalam daftar pustaka. Karena mereka juga punya software yang bisa mendeteksi itu. Misalkan, jangan lupakan garis miring, koma, titik, dan segala macam. Karena mereka punya software yang bisa mendeteksi itu. Jadi, jangan sampai kita buang-buang waktu sudah ngebuatnya lama, lalu kita harus menunggu reviewnya selama tiga bulan untuk direview oleh banyak orang dari seluruh dunia dan ketika pengumuman itu hanya untuk tolong perbaiki daftar pustaka kamu lalu kembalikan ke kami. Itu kan nggak lucu ya. Artinya dia tidak apa ya, tidak 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 mereview paper kita secara substansial gitu. Ini apa sih, kok hanya titik doang di ini. Tapi, itu yang penting banget. Karena ketika itu tidak ada, jurnal mereka yang dipertaruhkan martabatnya gitu dalam musik. Jurnal ini kok tidak konsisten ya. Di paper yang satu kok pakai titik, di paper yang lain tidak pakai titik gitu. Jadi, jangan sampai salah gitu. Nah, kemudian ada nama tergantung, ini tergantung format jurnalnya ada yang dia minta namanya, nama di akhir duluan, baru nama tengahnya disingkat, ada segala macam ada yang minta begitu. Tapi, intinya bahwa harus ada nama kemudian tahun judul, kemudian volume atau isu, mungkin ada beberapa yang tidak pakai isu gitu karena beda format jurnal, tapi halaman harus sudah ada. Lalu, ada DOI. DOI ini seperti NPM-nya, NPM-nya kita gitu. Jadi, mungkin ada nama yang sama, judul yang sama, jadi harus mungkin seperti kalian lah di kelas gitu, atau satu angkatan satu, 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 satu itu, bahwa mungkin namanya sama gitu, jadi dipisahkan dengan NPM. Jadi, begitulah identifikasi si jurnalnya. Nah, ingat, kalau salah satu yang paling penting lagi, kalau kita mencita si sebuah buku atau laporan orang lain, kalau kita mencita si sebuah jurnal, kan biasanya kalau kita lihat kan dari halaman satu sampai halaman, jadi halaman awal si jurnal sampai halaman awalnya si artikel jurnal itu kita citasi. Artinya mungkin dari 12 halaman jurnal itu adalah halamannya 1 sampai 12. Tapi ingat, kalau dalam kita mencita si sebuah buku, kita juga sepertinya kalau saya tidak salah kesalahan teman-teman dari halaman 1 sampai halaman 272 si buku itu dituliskan dalam citasi ini. Nah, itu yang salah. Harusnya di halaman berapa saja yang penting untuk buku itu, itu yang dituliskan di situ. Jadi, misalkan ada buku namanya, kalau kayak buku saya namanya Pengantar Dinamika Oceanografi. Bab satunya tentang karakteristik masa air, itu berarti tentang suhu, salinitas, lalu bab buku tentang gelombang, bab tiga tentang arus, kalau tidak salah, dan keempatnya, dan sebagainya. Nah, kita ingin, ada orang yang ingin mencitasi buku saya karena dia ingin mencitasi si arus. Jadi, dia tuliskan nama saya, nama buku saya, penerbitnya siapa, tapi harus dia ingat bahwa halamannya itu adalah halaman yang kita citasi saja. Jadi, jangan sampai dari halaman 1 sampai halaman halaman berapa? Halaman halaman berapa? Halaman 272 disitasi gitu. Nah, itu pentingnya. Makanya, kalau kalian lihat sering di sidang skripsi gitu, ada mahasiswa yang mengicitasi bukunya Wirtki tahun 1961. Bukunya ada nggak? Nah, dia nggak baca buku, hanya baca aftanya doang. Jadi, jangan sampai kita terjebak dalam lumpur yang sama gitu. kemudian, karena waktu semakin singkat gitu, jadi mungkin kita bisa menggunakan yang gratisan, mendelay, untuk membuatkan sepertinya, jadi tidak capek-capek kita lagi buat bertindak lagi, tinggal langsung aja sesuai dengan formatnya. Ini yang gratisan, Jotero gratisan, EndNote itu gratis untuk di, tidak gratis ini, jadi ini berbayar, tapi kalau saya sih sering pakai mendelay. Jadi, ini bisa di install untuk membuatkan ini otomatis, segala macam. Mungkin beberapa teman sudah ada yang, sudah saya ajarin yang ini, dan saya tahu. Kemudian, ini yang terakhir, mungkin yang untuk pe, apa namanya, lampiran. Jadi, di sana juga, di sebuah jurnal juga ada lampiran, yang dilampirkan apa? Mungkin data mentahnya. Data mentahnya, jadi seperti yang kanan ini, dia tuliskan supplementary material for this article can be found online at. Di sini segala macam, lalu dia ada data-data segala macam di situ, lalu dia, bagaimana, apakah saya bisa menggunakan data itu? Bisa. Lalu bagaimana citasinya? Saya citasi dengan si artikel yang ikut di serta dalam di situ. Jadi, kita bisa dapat banyak citasi itu dari, jadi orang banyak mencitasi. Nah, ini yang belum ada di Indonesia, jarang, karena keengganan untuk men-seer data. Jadi, kita bisa buat data, metode yang baru kita lakukan, misalkan untuk bagaimana caranya mengidentifikasi sekarang dengan metode yang baru kita dan segala macam menelurutkan segala macam. Jadi, ada juga. Tapi, ini opsional. Bisa ada, bisa nggak ada. Jadi, ini tidak usah terlalu dipikirkan. Kalau kamu mau bagi, silahkan bagi, tapi kalau enggak, memang tidak keharusan. Tidak diminta. kemudian tip yang lain juga, saya biasanya membuatkan folder seperti ini. Jadi, kalau kami bekerja bareng, kita membuat jurnal dengan teman-teman, terutama ikan dan segala macam, kita buatkan foldernya. Lalu, folder pertama kita buat hanya untuk manuskrip, lalu folder kedua biasanya untuk tabel dan figure, karena biasanya figure itu biasanya harus 350 dpi, jadi harus, resolusi harus tinggi. Kemudian, ini adalah folder untuk mendele dan jotero. Jadi, semuanya di folder itu tinggal ambil segala macam, tinggal dibuatkan. karena biasanya sebuah jurnal itu dia memisahkan antara, tolong ya, dipisahkan gambar dan tabelnya di file terpisah dengan manuskrip awalnya. Jadi, kebanyakan begitu untuk menjaga resolusinya, karena kebiasaan settingannya di Microsoft Word adalah, kalau kalian lihat settingannya di Microsoft Word adalah, gambar yang diimport, dia di-reduce dia tingkat resolusinya. Nah, kalau kalian bisa men-setting itu kembali ke awal, Microsoft Word-nya jadi semakin besar. Jadi, akan membuatkan semakin hebat. Nah, ini mungkin yang saya lakukan dengan teman-teman anak wali, anak bimbingan saya, jadi, kalau ada paper yang dibaca, tolong dibuatkan seperti ini kalau kalian mau, karena kita tidak bisa mengingat panjang. Jadi, jadi, anak bimbingan saya membuatkan 10 matriks, 10 begini, 10 paper yang dia baca, lalu dia simpulkan masing-masing, dari sinilah dapat gaps-nya nanti. Jadi, dia tuliskan judulnya apa, tahun berapa, siapa penulisnya, metode yang digunakan apa, lalu hasilnya apa, kesimpulannya sarannya apa, lalu nanti dia, syarikat, oh Pak, ternyata bahwa metode yang belum pernah ada, ini, kalaupun metodenya sudah sama, yang berbeda itu apa, gitu. Nah, itulah maksudnya mengisi gaps itu. kemudian, kemudian, extended-nya ini. Jadi, bagaimana sih bentuk gambar yang bagus, kalau kita lihat gambar yang counter adalah seorang perempuan, jadi kita fokus pada perempuannya, bukan kepada angkanya, inilah bed, 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 apa namanya, gambar yang buruk sekali, Yang di kiri juga kita tidak bisa mengerti, jadi janganlah seperti ini gambar yang kita buat di laporan, kemudian juga, nah ini, minimum resursinya 300 atau 350 yang sering saya pakai, lalu, dan kita lihat, dia jelas banget tuh, skalanya berapa, itu gambar apa, dan segala macam, jadi jangan sampai hanya gambar, dan dia simetris tuh, kiri-kanan simetris, atas-bawah simetris, dan dia memang rapi dibuatnya, jadi jangan sampai tidak rapi, nah ini biasanya digunakan, menggunakan Photoshop, bukan langsung di copy paste di Microsoft Word. Kemudian, lihat gambar captioning, nah ini yang paling sering juga saya temukan kesalahan, lihat gambar yang sebelah kiri, dia, captioningnya judul ya, jadi, gambar yang kiri itu adalah The Map of Study Area, gitu, jadi hanya gitu doang judulnya, bandingkan dengan yang di kanan, dengan judulnya hampir 5 baris tuh, jadi, caption, judul-judulnya si gambar atau judulnya si tabel itu bukan seperti hanya penghias aja, gitu, jadi dia harus menerangkan apa sebenarnya gambar itu, jadi kalau kita lihat gambar yang di kiri itu, berarti metri itu tidak dijelas, ya apa, lalu yang Borneo-nya tidak dijelaskan, Kalimantan, selalu bisa dijelaskan apa, selalu bisa dijelaskan apa, baru chart-nya itu apa, gitu, jadi mungkin saya kasih sedikit ini, clue gitu, bahwa ini adalah tambahan daripada sini, supaya ini lebih lengkap, gitu, dibandingkan, jadi jangan sampai kalian hanya satu baris doang, ininya, nah itu pernah saya, karena pengalaman saya pernah juga direvisi begitu, itu caption-nya terlalu singkat banget, harus kamu jelaskan semua apa yang ada di situ, bukan di paragrafnya, tapi gambar yang itu, sebentar, sedikit, kemudian, gambar grafik, itu bandingkan yang kamu lebih suka, yang kiri dengan yang kanan, jadi gambar yang kiri adalah gambar yang, contoh yang buruk, yang ini gambar yang bagus, sebaiknya kita rubah gambar-gambar ini menjadi gambar yang seperti ini, supaya lebih jelas kelihatannya dibandingkan dengan yang begini, saya pernah buat begini juga, jadi ini pengalaman buruk juga bagi saya, gunakan yang, tanda yang begini, kalau dari mereka, dari ininya saran mereka, bukan yang dengan yang begini, karena lebih begini, yang lebih simple, lebih gampang, lebih gampang dilihat, kemudian gunakan juga, dengarlah begini, dibandingkan dengan skala yang begini, karena begini lebih simple, dia lebih mengerti orang, dibandingkan dengan yang begini, jangan membuat ribet pembacanya, kalau ini memang saya agak ribet juga, pembacanya ini gimana sih, cara membacanya, ini kan sudah jelas dua, ini juga jelas empat, mending satu aja, untuk ininya, jadi, jangan sampai membuat orang bingung, dengan hal itu, kemudian gunakanlah, grafik itu dengan benar, jangan sampai kalau untuk temporal, digunakan yang begini, tapi kalau hanya untuk melihat ini, adalah begini, jadi misalkan kondisi suhu, dari waktu ke waktu, digunakan yang begini, salah, artinya ini hanya untuk, tidak ada hubungan antara ini, dengan ini, kalau disambungkan begitu, jadi jangan sampai salah, melihat, menggunakan bar chart, antara ini, yang kiri dengan yang kanan, ini misalkan untuk temporal, ini misalkan hanya untuk, kondisi, kondisi apa ya, kondisi penduduk, dari tahun ke tahun, mungkin gunakan yang ini, jangan gunakan yang ini, atau mungkin gunakan ini, untuk adalah, perbandingan, penduduk di kota A, dan kota B, atau kota B, dan kota D, kemudian, foto itu harus clear dan clean, jadi, tidak, tidak ada foto yang, asal jadi saja, jadi ini jelas banget nih, apa yang dia, di gambar B ini jelas banget, di apa yang dia tunjukkan, lalu di apa yang dilakukan, tangannya jelas, ini apa, dan segala macam, lalu ini juga ada apa, dan ini, ukurannya juga jelas, nah ini yang, sering saya lihat salah, di, di laporan mahasiswa, jadi asal foto, dan segala macam, tapi tidak mengerti maknanya apa, ada juga foto tentang, apa ya, pantai selatan Jawa, kondisi perairannya, gimana tiba-tiba dia foto, disitu ada orang, nah itu apa gitu, jadi maknanya apa, ada orang di pantai, dia foto, kenapa kamu, ada foto kamu disitu, iya pak, nggak sengaja di foto, nah artinya, kok bisa masuk gambar orang disitu, kecuali memang gambar orang, itu ada maknanya, mungkin untuk menghitung tinggi orang, untuk membuat skala tinggi orang, dengan luas pantainya, dan segala macam, nah ini juga lihat, salah contoh lain lagi, bandingkan gambar kiri dan kanan gitu, nah yang pertama, bandingkan latitudenya, bahwa ini sebenarnya, tidak blur sekali gitu, yang kiri dengan yang, ini kan jelas, ini yang kanan itu blur, baru legendanya juga blur, ini punya saya nih, jadi, tidak terlihat jelas, dan ini pasti akan ditolak, oleh banyak orang, jadi gunakanlah software yang bagus, dan segala macam, kemudian, membuat tabel, grafik juga, jurnalnya nih, jadi nanti kalian bisa, nanti ini saya share nanti, yang ini, pdf ini, nanti ini mungkin bisa dibaca, bagaimana menggunakan, grafik, tabel, dan gambar untuk scientific publication, jadi, memang harus di kiri kanan, biasanya kalau kalian itu, ada yang tidak konsisten, ada yang semuanya kirinya, dikasih garis, kalian kasih garis, semua kasih garis, segala macam, kemudian ini untuk mapsnya, sebuah maps itu, apakah scale bar penting ya, apakah north arrow penting ya, apakah titulung itu, terus dibuat ya, agenda harus ada ya, tapi kecil, tapi tidak terlalu, ini, judul tidak, jadi, biasanya orang ngebuat judul di gambarnya, di petanya, lalu dibuat lagi, di caption lagi, jadi itu sama, jadi sebenarnya tidak penting, judul itu di gambar, judul itu penting di captionnya, kemudian textnya tidak penting, tapi dia di caption, baru insert locator map, yes, jika memang ada dua map, untuk menggambarkan itu, data source-nya tidak penting, karena, harusnya itu ada di metode, bukan di gambar tadi, lalu dia mungkin, pentingnya mungkin di caption, bisa juga di caption, baru next itu, tidak penting, garis-garisnya, kemudian bagaimana cara membuatnya, ya mungkin kamu pakai, mungkin menggunakan Ardis, atau Pubius, atau Excel, atau AirStudio, atau MATLAB, atau Ocean Data View, dan segala macam, atau Saga, dan Python, lalu dari sini, diolah lagi, menggunakan Adobe Photoshop, dan segala macam, Adobe, 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 Adobe Photoshop, baru, ini saya lupa namanya, baru Inkscape, saya pakai Inkscape, biasanya yang gratisan, untuk mengubah gambar itu, tapi tidak mengubah, ingat, tidak mengubah substansinya, jadi tidak mengubah gambarnya, contohnya begini, jadi gambar yang ini, saya ubah ke, ini yang awal dimensi, menjadi 3 dimensi, akan lebih bagus, di gunakan, tapi tidak mengubah substansinya, misalkan suhu di sini, tetap di kedalaman 1000 meter, di sini juga harus 1000 meter, jadi tidak mengubah substansinya, kita bisa menggunakan itu, baik, mungkin begitu Pak Itmu, jadi kalau saya akhiri, dengan mungkin kalau ada pertanyaan, dan diskusi, mungkin kita bisa tanya jawab, gitu, sekalian. Baik, saya rasa sudah cukup waktunya, terima kasih atas, partisipasi teman-teman, di sore hari ini, semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Noir, dapat bermanfaat, dalam penulisan artikel ilmiah, kalian di kedepannya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, kepada Pak Noir, atas waktunya, ditunggu lagi nanti, webinar-webinar dari, mil 4, selanjutnya, semoga, semoga, semoga selalu diberikan kesehatan, dan kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasa, bagi yang menjalankan. Saya tutup, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore semuanya. Selamat sore. Terima kasih.